Halo teman-teman, sekarang kita akan memberi pakan alternatif burayak yang baru menetas seperti ini ini sebenarnya sudah saya kasih kutir, tapi kayaknya kutirnya masih terlalu besar untuk dimakan sama burayak jepang ini bisa dilihat seperti ini burayaknya masih umur sekitar 4-5 hari sangat kecil sekali, ya kita persiapkan ini adalah kuning telur lalu kita siapkan air bersih dalam wadah lalu kita pakai kain yang agak halus nah caranya sekarang kita ambil sedikit saja kuning telur ini tidak usah banyak-banyak teman-teman sedikit saja kita taruh di kain, lalu kita bungkus kuning tersebut dengan kain ini untuk telur mungkin kita kasih beberapa hari saja ya mungkin sekitar 4-5 hari saja di awal-awal dia menetas seperti ini dibungkus lalu kita celupkan ke dalam air kita basahi dulu biar akan basah nah caranya tinggal kita pers saja kain ini nah nanti sari-sari dari kuning telur tersebut akan berojol dari kainnya nah itulah yang dimakan sama burayak-burayak tersebut kita kasih lagi kita kasih lagi kenapa kita memakai kain kalau kita kasih kuning telurnya langsung takutnya nanti malah banyak ampasnya nah seperti ini ampasnya ampasnya kan terlalu besar nanti kalau terlalu lama tinggal di dalam tempat pembesaran nanti akan membuat air cepat bau dan cepat membusuk nah kita kasih seperti ini untuk kuning telurnya itu kalau satu telur biasanya saya cuma ambil seperempatnya itu sudah cukup sekali sisanya ya kita makan saja sendiri nah ini agak besar juga kita kasih nah seperti itu kayak kayak apa ya kayak awan gitu nanti kalau udah di air nanti bisa kita uyur-uyur juga biar agak agak mubel ya agak berhamburan biar enggak ke satu sisi nah ini kuning telurnya sisa segitu itu cuma seperempatnya beginilah teman-teman caranya ngasih makan kuning telur ke buraya-buraya nah terima kasih you made this mess and left me with the pieces now I wanna burn all the bridges between dan sampai jumpa di video selanjutnya